Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kitab Al-Hikam Al-Ata'iya karya Al-Imam Ahmad Ibn Atayla Sakandari rahimahullahu ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-23 Beliau berkata La tataraqqab faroghal aghyar Fa inna dhalika yakto'uka an wujudil muraqobati lahu fima huwa muqimuka fih Yang artinya Janganlah engkau menunggu adanya waktu luang atau waktu kosong Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab yang demikian itu Akan memutuskan engkau Dari muraqobah Terhadap segala kewajiban Yang telah Allah tentukan untukmu Sidna Ibn Atayla Astagandari Mengajak kepada kita Untuk senantiasa Peribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waktu-waktu kita Senantiasa diisi dengan Amal soleh Senantiasa diisi dengan Kegiatan yang positif Ihris ala ma yanfa'uq Lakukan segala sesuatu Yang bermanfaat bagimu Entah itu manfaat duniawi Ataupun Akhirat Artinya bagaimana Kita tidak Menunda-nunda Atau menunggu Waktu yang kosong Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Sesungguhnya Kewajiban-kewajiban kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih banyak Daripada Waktu yang kita Yang kita miliki Sebagaimana kita jelaskan Pada episode sebelumnya Ada yang dinamakan dengan Aibadatul wakt Yaitu Ibadah Wak Waktu Sekarang Kita Sudah maksud Solat asar Sudah adhan Kewajiban apa Yang harus kita lakukan Sebagai Seorang Hamba Yang senantiasa Mengharap Ditu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mendengar adhan Kita bergegas Untuk pergi ke masjid Kita berwudu Kemudian kita Solat Sunnah qobliya Atau Solat ruatib Kemudian Menunggu Menunggu al-iqomah Kemudian solat Solat asar Ini adalah Merupakan Kewajiban kita Tadkala kita Mendengar adhan Tadkala mendengar adhan Jangan kita Menyibukan Dengan sesuatu yang lain Misalkan Misalkan Masih Nonton Televisi Atau Masih Bermain game Atau Sesuatu yang lain Yang menyebukan Hati kita Untuk Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Karena sesungguhnya Pada setiap waktu itu Kita memiliki Kewajiban Pada waktu ini Kita memiliki Kewajiban Waktu yang akan datang Kita juga memiliki Kewajiban Sehingga Jangan sampai Kewajiban yang sekarang Kita tunda Untuk dilaksanakan Pada waktu yang lain Karena sudah Barang tentu Waktu yang lain Juga memiliki Kewajiban yang Yang berbeda Ini yang dinamakan Dengan Aibadatul wakt Ahlu tasawuf mengatakan As-sufi ibn wakti Seorang ahlu sufi itu Adalah merupakan Ibn wakti Yaitu anak dari Waktu Tadkala dia Sebagai seorang Yang memiliki profesi Sebagai seorang pedagang Misalkan Ya dia senantiasa Sempurnakan Apa yang menjadi Profesinya Tidak berharap Menjadi Seorang dokter Begitu pula Yang guru Ibn wakti Menyempurnakan Apa yang menjadi Profesinya Sebagai guru Tidak berharap Menjadi seorang petani Yang petani Sempurnakan Apa yang menjadi Profesinya Jangan sampai Berharap Menjadi seorang pilot Karena Allah Sesungguhnya Allah menentukan Kepada hambanya Segala sesuatu Yang Allah Kehendaki Dimana Segala profesi ini Adalah menyampaikan kita Kepada Allah Subhanahu Tinggal bagaimana Kita bisa menghayati Kita bisa menjadikan Profesi Yang kita tekuni Yang merupakan Kehendak Allah Ini Bisa menyampaikan kita Kepadanya Nah ini butuh Sebuah ilmu Yang pertama Harus Harus rido Terhadap Profesi yang Allah Berikan kepadanya Tentunya profesi Yang diperbolehkan oleh Syariat Islam Karena sekali lagi Islam itu Ada tiga perkara Islam itu mencakup Tiga Tiga perkara Atau agama kita Mencakup Tiga Tiga perkara Yang pertama adalah Al-Islam Yaitu syariat Yang kedua Yaitu Al-Iman Yaitu Toriqoh Yang ketiga adalah Al-Ihsan Yaitu Hakke Hakkeko Nah Maka dari itu Senantiasa Kita menjalankan Apa yang menjadi Kewajiban kita Pada Pada saat ini Sehingga Tadkala kita menjalankan Ibadah kita Pada saat ini Itu semuanya Akan menjadi Ibadah yang Sempurna Ketika masuk Adhan Ashar Kita hanya Disibukan dengan Apa yang menjadi Kewajiban pada waktu itu Bukan berpikir Nanti saya akan Salat maghrib dimana Atau nanti setelah Isya Apa yang akan Saya lakukan Adhan Ashar Lakukan apa yang menjadi Kewajiban Pada masa itu Ini adalah merupakan Muradullah Itu sesuatu Yang dituntut oleh Allah Kepada Kepada kita Menjadi Ibn Waqti Menjadi Aibadatu Al-Wakti Setelah kita melakukan Amal soleh Disana masih banyak Amal soleh yang menunggu Kita untuk Melakukannya Untuk menjalankannya Makanya di dalam Al-Quran Fa'idha Faro Tafansub Tadkala Kamu selesai dari ibadah Maka Untuk melanjutkan kepada ibadah Yang lain Nah Ini kita lihat Pada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yang merupakan Beliau mengatakan Ana a'alamukum billah Wa akhshakum lillah Nabi mengatakan Saya adalah Orang yang paling tahu Di antara kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Wa ana akhshakum lillah Dan saya adalah Merupakan orang yang paling Takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan berbagai kesibukannya Dengan berbagai Kesibukannya Beliau seorang Nabi Beliau seorang Roh Rasul Senantiasa Berjihad Memerangi orang Orang kafir Kemudian Di satu waktu Beliau adalah merupakan Seorang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang memberikan Hidayah kepada Para sahabatnya Mengajarkan kepada mereka Tentang agama Islam Tentang hukum-hukum Islam Kemudian pada satu waktu Beliau adalah Seorang Suami Yang memiliki Beberapa istri Dan setiap istri mereka Dan setiap istri Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kebanyakan memiliki Anak dari Suami sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menterbiah mereka semua Nah Ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adalah merupakan Orang yang super sibuk Tapi sibuknya dengan apa Yaitu dengan Dengan ibadah Dengan amal-amal Soh Amal soleh Misalkan tidak berjihad Nanti dulu Setelah anak saya dewasa Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menjadi Uswah Menjadi contoh yang baik Bagi kita Di dalam Segala hal yang Beliau Laksanakan Allah Setelah kobliyah Setelah kobliyah Halal Yang dimana Tetapi kita Disela-sela Mencari Rizki halal Kita bisa Nasihat kepada Orang lain Kita bisa Memberikan Menunjukkan Sesuatu yang baik Kepada orang lain Ataupun bisa Memberikan Kegembiraan Pada hati orang lain Ini Senantiasa Memindahkan Dari Ibadah Kepada ibadah Yang Yang lain Maka dari itu Marilah kita isi Segala waktu Yang kita miliki ini Dengan ibadah Dengan segala sesuatu Yang Disitu ada Ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Menjadikan kita Menjadi Hamba-hamba Allah Yang Beradab Kepadanya Yang senantiasa Mensyukuri Ni'mat Waktu Yang telah Allah Berikan kepada Kita Sehingga Kita menjadi Hamba yang Dicintainya Allahumma Amin Ya Rabbil Alamin Aku lukau lihada Wa astagfirullah Halih walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati